Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita akan sharing dan bahas tentang Mac OS ya Mac OS adalah sistem operasi besutan punyanya Apple yang ditanamkan pada perangkat Macbook dan juga perangkat iMac nah disini kita tidak akan bahas tentang iMac ataupun Macbooknya tapi kita akan lebih bahas pada versi Macbook pada sistem operasinya yaitu adalah Mac OS nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh boleh dong kalau kalian subscribe dan like video ini dan aktifkan tanda lonceng supaya kalian dapat beritahuan ketika ada update terbaru dari channel ini ya Nah di sini kita akan bahas tentang seputar pertanyaan yaitu perlu enggak sih update ke versi Mac OS terbaru jawabannya kalau saya sendiri tergantung tergantung dari versi Macbook yang kalian gunakan jadi kalau kalian menggunakan perangkat Macbook versi tahun 2015 ke atas atau 2014 ke atas masih sangat oke sekali kalau kalian update ke versi terbaru yaitu adalah versi Mac OS Mojave sedangkan kalau kalian masih menggunakan Macbook di tahun 2014 ke bawah saya sarankan untuk tidak melakukan update ke versi Mojave ya memang fitur di Mojave lebih banyak dibandingkan pada versi Mac OS sebelum-sebelumnya tapi kalau kita menggunakan Mac OS versi terbaru tentu bakalan mengbutuhkan resource yang lebih besar atau kecepatan prosesor yang jauh lebih besar dibandingkan versi lama sebagai contoh saja kalau kalian menggunakan Mac OS versi MD101 atau keluaran tahun 2012 pertengahan maka kalian tidak disarankan menggunakan Mac OS Mojave meskipun masih kebagian ya kenapa alasannya simpel sekali karena pada Mac OS versi MD101 spesifikasinya kalau secara default itu masih menggunakan RAM 4GB kemudian Intel Core i5 kemudian dan masih belum menggunakan SSD atau defaultnya pasti pakai HDD kalaupun kita upgrade ke had dari HDD ke SSD tentu masih oke dan juga bisa kita upgrade ke RAM nya dari 4 menjadi 16GB pada saat kita update ke versi Mojave tentu bakalan nggak ada kendala tapi untuk kinerja dari Mac OS nya nggak bakalan optimal karena hardwarenya terlalu lama yaitu hardware tahun 2012 dengan OS tahun 2018 ya masih bisa sinkron sih masih bisa digunakan tapi nggak optimal untuk Mac OS versi Mojave itu lebih baik kalau kalian menggunakan versi tahun Macbook versi tahun 2014 ke atas Kenapa karena generasi dari prosesor dan juga generasi dari Macbuknya nggak terlalu lama dari rilisnya Mac OS nya tadi sedangkan kalau kalian menggunakan Macbook MD101 lebih baik jangan melakukan update ke versi Mac OS terbaru sebagai contoh saja disini kalau kita masuk ke Appstore tentu disini langsung ada untuk update ke versi Mojave padahal disini saya masih menggunakan versi Mac OS High Sierra tapi kenapa saya tidak update ke Mojave karena perangkat saya tidak didukung untuk perangkat yang masuk kategori dari update update Mac OS Mojave karena perangkat yang saya gunakan ini adalah Macbook versi lama yaitu tahun 2011 ya meskipun sudah saya upgrade ke SSD tentu bakalan jauh lebih berat banget ke versi Mac OS High Sierra saja kadang masih ada beberapa kendala ya memang kendalanya tidak langsung pada Mac OS nya tapi pada hardware nya karena hardware nya terlalu tua untuk menggunakan versi Mac OS versi terbaru ya kalau menurut saya pribadi untuk Mac OS tahun 2011 seperti yang saya gunakan ini yaitu early 2011 paling optimal adalah menggunakan versi Mac OS L Kapitan kalau pakai Sierra ataupun High Sierra disini itu terlalu memaksakan ya memang enggak ada masalah kalau kita update menggunakan SSD tapi enggak optimal banget kalau kita menggunakan Mac OS Sierra ataupun High Sierra lebih optimal pada sistem operasi Mac OS L Kapitan yaitu kalau kalian menggunakan Mac OS versi terbaru lebih enak lagi kalau kalian menggunakan perangkat yang lebih baru misalkan tahun 2015 16 17 dan 18 yang tentunya bakalan sesuai banget dengan versi Mac OS yang terbaru ini apalagi kalau kalian menggunakan versi Mac terbaru 2018 yang warnanya sangat cocok sekali dengan warna dari Mojaveh ya kekuatan dalam kesederhanaan yaitu lebih konsep pada kesimpulan dan juga ada fitur mode gelap atau dark mode yang ada di versi Mac OS nya jadi bahkan lebih sinkron banget dengan versi Mac OS nya jadi alasan saya menjawab tergantung karena beberapa perangkat Mac ada yang masih di support untuk versi terbaru dan kadang ada yang sudah nggak di support jadi saran saya kalian menggunakan versi Mac OS nya juga mengikuti versi dari Macbook kalian semakin baru Macbook kalian semakin bagus menggunakan versi terbaru dari Mac OS nya kalau kalian menggunakan perangkat lama ya sesuaikan dengan perangkat Macbook kalian supaya kinerja dari Macbook kalian benar-benar optimal dan bisa kalian gunakan untuk bekerja ataupun lain sebagainya saran saya sih seperti itu kalau kalian mau update ya enggak masalah sih sebenarnya dan enggak ada yang enggak memperbolehkan karena itu adalah Macbook kalian sendiri atau yang nanggung juga kan sendiri cuman saran saya disini lebih baik kalian sesuaikan Mac OS dan juga Macbook kalian agar kinerjanya jauh lebih optimal oke saran saya seperti itu kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan menarik jangan lupa like dan share dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya video selanjutnya